selamat menikmati 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 kalau orang dari selamat menikmati menikmati selamat menikmati satu satu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dia berusaha menutuntunan zikirnya dia berusaha menutuntunan teksnya gimana dia ikuti yang Nabi SAW itu ajarkan dan ini ingat sifat orang sahabat mereka kalau ikuti Nabi SAW itu gak pakai banyak nanya pernah Nabi SAW itu karena di masjid beliau itu belum di keramik seperti saat ini sholat dengan menggunakan terompak atau sholat dengan menggunakan sendal kebiasaan Nabi SAW kalau masuk masjid beliau periksa dulu di bawah sendalnya itu kalau ada kotoran beliau tinggal usap gini aja untuk hilangkan kotoran maka beliau masuk masjid suatu saat Nabi SAW itu sholat dan tidak diketahui kalau ada najis di bawah sendal lalu beliau sholat dengan menggunakan sendal tersebut ketika sholat di pertengahan sholat Nabi SAW lepas sendalnya di tengah sholat Nabi SAW lepas sendalnya lantas para sahabat di belakang yang jadi makmum yang jadi jamaah ketika itu ikut-ikutan juga lepas sendal Nabi taruhnya di kiri mereka semuanya juga lepas sendalnya ketika itu serempak itu gak pakai nanya itu cuma mereka lihat saja Nabi SAW lepas sendal kita juga ikut-ikutan aja kemudian bar sholat Nabi SAW tanya kenapa kalian ikut-ikut saya lepas sendal tadi wahai Rasulullah kami cuma tahu engkau itu copot sendal kami juga ikut-ikutan copot sendal pula lalu Nabi SAW terangkan saya itu diberitahu oleh Jibril bahwasannya di bawah sendalmu itu yaitu ada kotoran yaitu nacis makanya saya lepas ketika tengah sholat coba lihat ini tiba sekali kan sangat mengikuti Nabi SAW sekali kan gak pakai nanya kalau kita zaman ini tuh masih banyak nanya coba ini kok kok doa sholat jinasa kok panjang sekali ustadzku gak ada yang pendek saja gitu misalnya kok sholatnya itu kok kayak gitu kok gak kayak begini kok sholat itu harus lihat ke tempat sujud kenapa gak lihat sejar lulus ke depan kok sholat kok kita doa itu angkat tangannya kok seperti ini kenapa gak terserah saya saja bentuknya gimana gitu zikirnya kok kayak gini banyak nanya para sahabat enggak ya para sahabat cuma lihat sejarah Nabi SAW itu lepas sendalnya mereka juga lepas sendalnya paham ini berarti tugas kita apa kalau tahu suatu hadis dari Nabi SAW pokoknya amalkan saja ngikut aja manut aja gak usah banyak-banyak nanya justru banyak nanya itu nanti gak lakukan kayak orang Yahudi orang Yahudi itu banyak nanya disuruh sembelih sapi masih nanya lagi itu bentuknya gimana warnanya gimana padahal sudah dikasih tahu sudah lah sembelih sapi saja banyak nanya orang-orang yang biasanya banyak nanya itu biasanya gak ada amalan pengen tanya terus ini gimana lagi ya asalnya gak mau lakukan tanya lagi rinciannya lagi gak mau lakukan juga maka yang kedua ini itibah pada Nabi SAW yang ketiga pahala bisa berlipat-lipat lagi kalau lakukan secara kontinu terus menerus lakukan secara kontinu terus menerus terus berapa kali berapa kali ya terus menerus kalau amalannya diperintah terus menerus misalnya sunat hormatib ya sudah barangisak misalnya kalih rokaat dua rokaat terus lakukan lagi seperti itu untuk berikutnya gak banyak nanya kok kayak gini kok gak ada diskon saja ustaz ini banyak kesibukan sudah lah lakukan saja gak usah banyak protes jadi ya berlipat-lipat dan ini yang paling dicintai oleh Allah amalan tersebut dilakukan secara kontinu yang keempat amalannya sederhana lebih baik tidak berlebihan tidak meremehkan amalannya itu sederhana lebih baik tidak berlebihan tidak meremehkan karena ada diantara para sahabat itu pernah lihat Nabi SAW amalannya kok dia rasa biasa diantara salah seorang diantara mereka itu menyatakan saya itu ingin sholat malam dan tidak mau tidur atau dia hanya sedikit tidur kemudian Nabi SAW dikatakan padanya saya juga sholat malam namun saya juga tidur kemudian di akhir hadis Nabi SAW sebut karena tiga orang tadi Nabi SAW katakan pada mereka siapa yang benci sunnahku benci ajaranku maka dia tidak termasuk golonganku, karena yang satu ini berlebihan apa berlebihannya? sholat malam gak mau tidur saking semangatnya loh para sahabat itu beda dengan kita kalau kita hidup ya gak sholat malam gak tidur begadang terus bangun subuh ya ya masih mikir-mikir ada yang sudah sadar bahwasannya dia tidur kok jam 2 sudah sadar kalau seperti ini sulit bangun subuh ya diubah gaya tidurnya biar gak lagi telat bangun subuh alasan apapun sholat subuh tetap lebih penting kita itu kadang itu begadang akhirnya subuhnya kita telat terus mula pun harus ngaji loh itu ada juga yang pernah nanya itu Ustadz gimana kalau saya itu sibuk ngaji saja namun subuh saya itu selalu telat kok saya balik kamu gak usah ngaji aja sholat subuh aja kalau gitu masa ngaji kok subuhnya kok telat terus alasan gak manfaatkan ngajinya sudah berapa amalan tadi? 4 baik sekarang yang kelima yang bisa membuat mahala berlipat-lipat lagi karena dilakukan pada waktu yang mulia karena dilakukan pada waktu yang mulia contoh melakukan amalan di akhir-akhir bulan ramadhan pahalanya lebih berlipat-lipat daripada di awal contoh lagi amalan di 10 awal pertama saking bulan dunah hijjah ada takbir puasa sunnah lebih besar karena momen karena waktu yang keberapa? 5 ya yang ke 6 amalan bisa berlipat-lipat juga karena dilakukan pada tempat yang mulia seperti beribadah di 3 tempat masjidil haram masjid nabawi masjid aqsa ulang masjidil haram berapa kali lipat? 100 ribu terus masjid nabawi berapa kali lipat? seribu terus masjid aqsa berapa kali lipat? 500 kapan mau seperti itu? kapan pak? kapan mau seperti itu? apa cuma lihat fotonya aja cukup? mungkin-mungkin semuanya bisa merasakan amin namun ya lakukan sebab ya jenikan ya nabung ya gitu gak kewa ya tapi mau didoakan terus nanti gak nabung-nabung ya sami mawan gak mungkin kan tiba-tiba ada yang kasih umrah gratis gitu ya mungkin ada ya mungkin ya namun 1 banding 1 juta itu minta keringanan minta sama pemerintah sana sepatu ada keringanan sudah sudah berapa itu? 6 yang ke 7 karena keutamaan amalan itu sendiri karena keutamaan amalan itu sendiri contoh misalnya nabi s.a.w. itu katakan amalan yang beliau itu urutkan mana amalan yang paling awdol? beliau katakan as-salatu fi awali waktiha salat pada awal waktu mana lagi yang paling awdol? wa birul walidahin wa birul walidahin berbuat baik pada orang tua bentuknya kayak bagaimana? buat mereka senang tidak membuat mereka itu marah kalau masih hidup ya berbuat baik tidak cukup didoakan kalau sudah meninggal dunia berarti ada amalan-amalan khusus untuk orang tua terus beliau ditanya lagi apalagi amalan yang paling awdol jihad fi sabirillah jihad di jalan Allah itu contoh beliau sebutkan ada amalan tertentu ada di situ berbakti pada orang tua ada di situ sholat pada awal waktu berbakti pada orang tua dan berjihad di jalan Allah menunjukkan amalan ini amalan yang mulia sudah tujuh nah cukup sampai situ maka cari tujuh sebab yang nanti bisa membuat amalan kita pahalanya berlipat bukan hanya sepuluh bisa berlipat sampai tujuh ratus bisa berlipat sampai ila ad'afin kasih rotin sampai pahala yang tidak terhingga jadi bisa seperti itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kalau misalnya ada hadis yang katakan Nabi SAW bersabda Allah itu berfirman itu namanya hadis kudsi kudsi itu dari kata kudus kudus itu apa? suci artinya hadis kudsi itu adalah hadis yang lapasnya dari Nabi SAW sedangkan maknanya dari Allah lapasnya dari Nabi SAW maknanya dari Allah bedanya dengan Al-Quran Bapak Ibu Ibu Al-Quran itu lapasnya dari Allah maknanya juga dari Allah sehingga lapasnya gak boleh salah baca gak boleh sampaikan lapasnya dengan makna gak boleh kalau mau sebutkan Arabnya yuk Arabnya gak boleh salah maknanya oh gak bisa tafsirkan sembarangan ada para pakar tafsir yang bisa menafsirkan Al-Quran nah itu perkataan mereka yang diambil nanti untuk menafsirkan ayat Al-Quran atau hadis menafsirkan ayat Al-Quran disini yang kita bahas lapas dari Allah maknanya dari Allah itu kalau Al-Quran sehingga lapasnya itu mutawatir riwayatnya banyak ya riwayatnya itu banyak apalagi setelah Usman mengumpulkan Al-Quran cuma dibuat Al-Quran itu satu versi saja walaupun ada versi-versi yang lain itu dari sisi cara baca dibuat satu versi saja nah terus dikatakan dalam hadis ini Allah berfirman illa sawma kecuali amalan puasa fa'innahu li amalan puasa untukku yaitu untuk Allah wa'ana ajazibi aku sendiri yang akan membalasnya artinya fa'idahnya apa amalan puasa akan diberi pahala sampai tak terhingga amalan puasa akan diberi pahala sampai tak terhingga bukan dilipat gandakan 10 bukan dilipat gandakan 700 lebih daripada ini khusus puasa saja loh ini baik kuasa wajib maupun kuasa sunnah Allah yang lipat gandakan nanti pahalanya Allah yang akan balas berarti istimewa amalan puasa di si Allah subhanahu wa ta'ala terus disebutkan yada'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli dia itu puasa tinggalkan shahwatnya dan juga tinggalkan makannya karena ku yaitu karena Allah maka ini jadi dalil orang yang puasa harus nahan shahwat ini jadi dalil juga kalau puasa tidak boleh makan kalau nahan shahwat bentuknya diantaranya apa para ulama jadikan dalil ini yada'u shahwat tahu dia itu menahan shahwatnya termasuk juga disini kata para ulama mereka yang biasa lakukan onani gak boleh lakukan onani ketika berpuasa karena orang yang lakukan onani anak muda yang biasanya lakukan onani itu tidak nahan shahwat ini terjawab dengan hadis ini apa hukum onani ketika puasa terlarang gak boleh terus lisa'im parhatan bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan apa kebahagiaannya dia bahagia ketika buka puasa termasuk juga buka puasa ini adalah dia berbahagia ketika datang idul fitri idul fitri artinya apa itu apa artinya itu sesuatu yang kembali lagi bisa kembali pekanan bisa kembali itu setiap bulan bisa kembali lagi setiap tahun fitri artinya apa fitri fitri pakai to fitri apa bukan fitrah kalau fitrah suci kalau fitri buka puasa berarti arti idul fitri apa hari kita buka puasa lagi gak boleh gak boleh lagi puasa pas hari itu berarti hari itu adalah hari kita bersenang-senang boleh makan lagi kenapa boleh makan lagi karena sesasi sebulan puasa penuh datang idul fitri makan-makan lagi itu namanya farhatun bahagia ketika datang juga idul fitri maka sejatinya idul fitri itu hari bahagia sebenarnya bukan hari untuk nangis-nangis paham jadi senang makanya Nabi S.A.W. ketika ada yang rayakan mereka bersenang-senang sampai ada yang mainkan rebana dibiarkan sudah itu biarkan itu hari raya mereka biarkan mereka bersenang-senang karena hari senang-senang bukan hari duka cita bukan hari untuk nangis-nangis hari idul fitri itu hari senang-senang orang senyum ketika itu bahagia ketika itu makan lagi ada yang makan kembali banyak gak? wia luar biasa mana yang bilang luar biasa itu? balas dendam balas dendam ya kan Pak? ya gak masalah ya memang waktunya justru kalau puasa pas idul fitri malah dosa gak boleh ini sasa saja harus senang-senang itu namanya farha farha itu apa? bahagia senang-senang itu kebahagiaan yang pertama kebahagiaan yang kedua untuk orang yang berpuasa apa? bahagia ketika berjumpa dengan Allah karena dia punya amalan puasa berarti berapa kebahagiaan? dua yaitu kebahagiaan ketika berbuka yang kedua kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah terus dikatakan wala khulufu fihi atiyabu innallahi minrihin misk bau mulut orang yang berpuasa tetap lebih baik di sisi Allah daripada bau minyak kasturi padahal bau mulutnya orang yang berpuasa makin siang makin gak enak betul gak? apalagi habis bangun tidur siang makin enak gak? wah luar biasa baunya luar biasa gak enak kan? maka sesuatu yang gak enak namun kan itu gak enaknya timbulnya kan karena ibadah coba kalau gak puasa gak kayak gitu kan baunya namun kalau puasa kayak gitu baunya maka diganti bau yang gak enak ini karena ibadah diganti dengan bau minyak kasturi itulah muncul kaedah siapa yang ninggalkan sesuatu karena Allah maka Allah ganti dengan yang lebih baik kan tinggalkan sesuatu tinggalkan makan minum kan bau mulut yang gak enak kan muncul kan diganti dengan apa tadi? bau misik bau minyak kasturi nanti di hadapan Allah gitu dan ini jadi jahat dalil juga bagi ulama syafi'iyah dilarang bersiwak lagi setelah waktu zuhur yaitu lagi puncak-puncaknya bau mulut gak enak kenapa demikian? akan hilang keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini karena disuruhkan tadi bau mulutnya oh berarti harus bau dulu maka ulama syafi'iyah itu katakan siwak boleh ketika berpuasa kecuali setelah waktu zawal yaitu setelah masuk zuhur gak boleh lagi ini bahas siwak ya bukan pasta kiki kalau pasta kiki disarankan tidak digunakan saat puasa karena rasanya lebih ke dalam dibandingkan dengan kayu siwak merata semuanya di kayu siwak mas kemana ya kayu siwak wah setelah tunjukkan itu malam kumis itu ah ini kayu siwak ini pengen? murus garing ya itu suurlah enak guru kayu biasa pegang aja nanti dibalikan itu alhamdulillah alhamdulillah suurlah enak itu sudah lama sekali itu gak saya pakai itu ya bukan seareal ini 4000 ya itu kayu siwak kalau dengan pasta kiki lebih terasa kayu siwak itu cuma ngilangkan bau mulut saja namun jangan hilangkan bau rokok terus rokok terus rokok terus rokok terus rokok kok gitu pak capek kok saya bas rokok lagi lagi bas kayu siwak kok gak usah aja lah para perrokok itu orang keras kepala kok gitu pak iya ya aku rasa juga capek gak kapok-kapok gitu padahal ngaji dengan saya itu harusnya kapok gitu loh ah sudah lah sampai mana tadi nah bau mulut nah sekarang aturan untuk kuasa sunnah dicatat aturan untuk kuasa sunnah satu boleh kuasa sunnah niatnya baru dimulai pas pagi hari yang penting sebelum zuhur jadi misalnya nih dia lagi pagi nih jam 6 wah saya kan belum sarapan ya ya sudah lah sekalian aja lah jam 7 belum juga jam 8 belum juga sudah saya niat ajalah puasa aja hari ini baru niat puasanya jam 8 pagi berarti masih pulih beda dengan puasa wajib beda dengan puasa wajib kalau puasa wajib itu harus ada niat di malam hari sebelum subuh bisa habis tarweh bisa niat itu maksudnya keinginan aja mau puasa kalau ini tadi kan dia baru keinginan puasanya jam 8 boleh khusus untuk puasa apa? sunnah misalnya pas hari Senin ya sudah lah sekalian lah ini sampai jam 9 ini juga istri belum masak nah sudah lah saya sayang pada istri sudah lah saya puasa aja saya ngalah bisa pakai gitu oh paling ngomel ngomel bapak ini nggak mungkin puasa kalau mau puasa boleh terus aturan yang kedua boleh puasa sunnah dibatalkan di tengah perjalanan misalnya sudah puasa sunnah jam 11 temannya traktir bakso paling enak di Onosari dan nggak pernah lagi makan seperti itu milih apa Pak? batalkan apa lanjut puasa? batalkan nah batalkan coba lihat langsung oh saya batalkan kapan-kapan lagi makan gratis kayak begini enak lagi di restoran paling bagus boleh kalau puasa sunnah boleh dibatalkan sebagaimana Nabi SAW itu pernah puasa terus ada makanan dari tetangga itu datang Nabi bilang sudah lah saya batalkan anjilah saya makan makanan ini boleh berarti niat yang tadi nggak jadi niat yang tadi ya nggak jadi katanya ngilih makan gimana Mwento apa Allah lagi mungkin dia dapat kalau itu setengah hari ya setengah hari lah tadi sudah puasa na'al lapor ya dihitung yang setengahnya tadi dari sisi puasanya saja namun tidak dihitung satu hari terus yang ketiga kalau istri puasa sunnah sedangkan suami ada di rumah mesti izin suami tulis bu kalau istri puasa sunnah kalau istri puasa sunnah dan suami ada di rumah maka harus minta izin suami ini itu paham nggak mau buttang lagi apa pahamnya minta izin gimana coba mas boleh nggak saya puasa berarti kalau masnya nggak bisa boleh gimana suami nggak boleh gimana enggak boleh kalau nekat puasa dosa dosa kenapa sampai minta izin suami kira-kira kenapa bu kenapa bu kenapa mbak kalau ada perlunya oh karena ada perlunya kalau diperlukan kalau diperlukan tentu Nabi SAW katakan tidak boleh seorang wanita puasa sunnah dan suaminya ada di rumah berarti kalau suaminya enggak ada keluar kota enggak apa-apa ya kan suaminya ada di rumah maka harus dengan izin suami apalagi pengantin muda kenong nek duduk depan sih bikin yang lain galau aja di belakang ya sudah berapa aturan tadi? tiga tiga aturan itu saja yang penting sekarang macam-macam puasa sunnah catat macam-macam puasa sunnah satu puasa Senin Kemis keutamaannya itu kalau Senin Nabi itu dilahirkan hari Senin kemis itu amalan diangkat maka beliau senang dalam keadaan berpuasa ketika amalan diangkat ke Allah itu keutamaan puasa Senin Kemis dua ada puasa tiga hari setiap bulan bisa lakukan pada ayamul bid tanggal pintan tiga belas empat belas lima belas puasa yang ketiga puasa Daud sehari puasa sehari tidak puasa dengan catatan asalkan kuat dan tidak melalaikan kewajiban kok nanti dia puasa Daud malah kerjanya malas-malas atasan suruh alasannya puasa terus yuk kenapa puasa Daud? akhirnya kerjaannya gak beres gak boleh beres karena ada yang lebih wajib disitu puasa yang keempat puasa di bulan Syakban karena diperintahkan memperbanyak puasa yang kelima puasa enam hari di bulan Syawal tanggal berapa? bebas yang penting setelah itu fitri namun biasanya ini orang-orang sini undur terus karena banyak apa? banyak syawalan apa lagi? mantan dan nyumbang rewang banyak hajatan kalau di awal-awal biasanya ditunda tengah-tengah atau akhir gak masalah puasa yang keenam puasa di awal Zul Hijjah yang lebih utama lagi puasa Arafahnya tanggal sembilan yang ketujuh puasa Asyuro puasa Asyuro tanggal 10 bisa 10 diikutkan dengan 9 berarti 9 dan 10 biar menyelisih Yahudi berpuasa ada pun puasa yang misalnya puasa pas hari lahir gak ada tentunan karena tadi cuma khususan Nabi S.A.W. hari Senin puasa apalagi mutih puasa tidak ada tuntunan juga gak boleh dilakukan karena Nabi S.A.W. tidak ajarkan nah sampai apalagi puasa apalagi bentuknya gimana satu hari uh gak boleh 40 hari gak makan gak minum terus kering oh gak boleh pempuasa wisol aja itu cuma khususan dari bagi Nabi S.A.W. wisol itu ini puasa ini dia gak buka sahur juga gak sahur lanjut puasa lagi ke hari berikutnya itu cuma khususan Nabi S.A.W. apalagi 40 hari tadi oh jelas-jelas keterlaluan itu lama gak boleh sampai pada macam-macam puasa sunat dan ketentuannya kita cukupkan mungkin-mungkin tambah ilmu tambah manfaat malam kemis tetap ada seperti biasa di Darussolin yang ada ribur cuma disini satu kali karena saya mau kelam kita tutup kalian doa ke paratul majlis subhanallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati